Yuk dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com Ada cerita menarik Pak, di Indonesia ada namanya Komisi Pemberantasan Korupsi Di Arab Saudi ada namanya Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun Yang disebut dengan hai'atul amri bil ma'ruf wa nahi'ani mungkar Polisi hai'ah amar ma'ruf nahi mungkar Dan disitu ada divisi Pemberantasan Sihir dan Dukunan Salah satu ketua dari Pemberantasan Sihir dan Dukunan adalah Sheikh Adil bin Tahir al-Mukbil Beliau bercerita, ini cerita saya ceritakan khusus untuk mendalili Atau menyebutkan bahwa memang Dukun Sihir tidak akan pernah manjur Kecuali dengan menghinakan Islam Perhatikan baik-baik Beliau menjaga si penyihir, si Dukun ini di dalam masjid Jadi dia kelihatan di tengah manusia sebagai ahli dikir Maka nanti saya akan jelaskan jangan pernah tertipu Pak Meskipun Satu Kemana-mana pakai peci Kemana-mana memakai jenggot Dipakai ya jenggot Betul Dipakai Kemana-mana berjubah Kemana-mana pakai surban Mungkin sebesar perahu Jidatnya hitam Hafal Quran Tapi jika yang dilakukan adalah praktek sihir Dukun, santet, guna-guna, pelet Maka dia tanpa kita ragukan Anda penyihir Anda dukun Meskipun Gus keturunan Kiai Habib keturunan Rasulullah SAW Bukan urusan Dan ini inti tema kajian Yaitu Tidak ada dalam Islam ilmu hitam, ilmu putih Nah Ditangkap Ketika dia keluar dari masjid Ditangkap Ketika ditangkap si dukun ini nangis Ketika ditanya Mayu bekik Apa yang menyebabkan engkau menangis Dia mengatakan Saya tidak Saya menangis Bukan karena takut kepada engkau Wahai syik Tapi saya menangis Karena Saya itu punya banyak ribuan jin Kenapa saya ditangkap Jin-jin saya tidak ngoling saya Allahu Akbar Lalu Apa yang terjadi Syik menjawab Li Ihda Thalathati Ajwiba Saya mempunyai salah satu dari tiga jawaban Kamu Kami bisa tangkap dengan salah satu dari tiga al Yang pertama Kamu Sesajinya Pengorbanannya Kurbannya kepada jin kurang Pengabdianmu Kepada jin kurang Maka dukun ini menjawab Enggak Enggak mungkin Dia langsung mengatakan Saya punya perempuan di rumah Pak Jangan pernah berpikir Kalau untuk dukun sihir Yang benar-benar asli dukun sihir Tukang santep Jangan pernah berpikir ketika menyebutkan Saya punya perempuan di rumah Itu maksudnya adalah Saya berzina Main porno dengannya Tidak Mereka sudah lepas Lewat dari batas itu Maksud saya punya perempuan di rumah adalah Setiap kali perempuan tersebut haid Maka saya ambil darah haidnya Saya tuliskan ayat kursi dengannya Ini menghinakan simbol Keislaman Kalau begitu mungkin kamu sebab yang kedua Sebab yang kedua Apa itu sebab yang kedua Orang-orang yang pernah kamu sihir Kamu santet Guna-guna Pelet Mungkin mereka merasa terzalimi Dan mereka orang-orang yang merlum Berdoa kepada Allah Di siang malam Di waktu-waktu mustajab Doanya dikabulkan Makanya kamu bisa kami tangkap Diam Si dukun tersebut Sebelum menyebutkan sebab yang ketiga Orang ini mengatakan Sheikh Kalau Kak Anda ingin Saya mengatakan Mengabarkan seluruh tukang sihir Dukun santet Yang ada di Arab Saudi Saya akan beritahukan Kata Sheikh Amma ilai kafala Adapun saya minta tolong kepada manusia Sejenis kamu No way Tidak ada Dan ini penyebab yang ketiga Yang menyebabkan kami bisa menangkap kamu Apa itu Mohon setelah ini diamalkan Jangan pernah lewatkan amalan ini Yaitu Mengucapkan Bismillah Tawakkaltu ala Allah Wala hawla wala quwata illa billah Dalam hadith riwayat Imam Abu Dawud Imam Bukhari dan yang lainnya Barang siapa yang ketiga keluar rumah dia mengucapkan Bismillah Tawakkaltu ala Allah Wala hawla wala quwata illa billah Maka Sungguh dia telah diberikan petunjuk Diberikan Kecukupan Diberikan Penjagaan Dan itulah yang dibuktikan oleh Allah Kepada Polisi Polisi tersebut Sehingga bisa menangkap Si dukun Terima kasih telah menonton